Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 masih dalam suasana pandemi. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baik eksekutif maupun legislatif mengajak kepada semua masyarakat untuk meladani perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa. Jika dahulu berjuang melawan penjajah, tetapi kali ini berjuang melawan kemiskinan dan pandemi COVID-19. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengikuti sidang peripurna istimewa mendengarkan Pedato Presiden Republik Indonesia dalam merangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia secara virtual. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, masyarakat harus tetap meneladani perjuangan pahlawan terdahulu yang berhasil membawa bangsa ini menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika pejuang terdahulu berani mengorbankan jiwa dan raga dalam meraih kemerdekaan, tetapi yang dihadapi saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan pandemi COVID-19. Yang pertama, ini adalah peringatan yang kedua kita dalam keadaan prihatin. Nah, makna dari kemerdekaan kita itu, kita dapat dengan susah payah, dengan mengorbankan nyawa, dengan mengorbankan pribadi-pribadi untuk bersama-sama bersatu, menghadapi musuh yang sama, yaitu penjajahan. Hari ini, musuh kita dua bertambah. Musuh yang belum selesai adalah kemiskinan dan kebodohan, dan sekarang adalah pandemi COVID-19. Nah, dengan kita mengingat kembali, kita bersatu, kita berjuang, dan kita merdeka, mudah-mudahan spirit ini menjadi bagian dari spirit seluruh warga masyarakat kita untuk menghadapi kesulitan bersama. Bahwa penyakit itu masalah bersama. Sehingga COVID-19 ini harus menjadi prioritas semua orang, agar Indonesia, agar kita sekalian kembali bisa hidup normal. Tujuannya kita normal dulu saja. Selalu kita berjuang dengan penuh keringat, bahkan darah dan nyawa untuk merebut kemerdekaan negara ini dari kenyanya. Maka dari itu kita sangat hari ini patut bersyukur untuk selalu mendoakan dan menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekaan Republik Indonesia ini. Hari ini kita dihadapkan pada model perang baru, bukan perang fisik, tetapi betul-betul perang dalam artian bagaimana kita bisa mengendalikan wabah ini, baik kendali kesehatan dan tetap bisa mempertahankan laju ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu saya bekerja sama-sama dengan pemerintah daerah, mendukung segala upaya pengendalian kesehatan ini supaya terus COVID ini bisa dikurangi, bahkan mudah-mudahan di Kabupaten Tasikwalaya terus semakin mengecil dan lama-lama menjadi tiada. Pada momen kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.